Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ria Di pembacaan kartu tarut Untuk Zodiac Peace Case Untuk percintaan Zodiac Peace Case Di bulan Juni 2021 Saya safil dulu kartunya Kalau Sebentar Wahai alam semesta Tolong berikan saya 10 kartu Untuk pembacaan Prediksi cinta bulan Juni Untuk Zodiac Peace Case Jadi kenapa Saya bilang Saya silahkan Menampilkan 10 kartu saya Ya karena Di lambang saya adalah Well of Fortune Lambang channel saya Adalah well of fortune Nah itu kartu keberuntungan Yang ber Angka 10 Ya Bagi saya adalah keberuntungan Jadi Kalau Bottom of the deck nya Saya membacakannya Saya tidak menampilkan Tapi saya akan membacakan sebagai pelengkap Pelengkap dari semua kartu Ya Sulit jatuh ya Saya pilih saja Satu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sebilang Sepuluh Oke Dan The bottom of the deck nya Ada Five of cups Mari kita masuk ke pembacaan Yang pertama kartu Ada di Kartu pertama Ada Five of ones Yang kedua Ada Seven of cups Yang ketiga Ada Seven of swords Yang keempat Ada The tower Wow Yang kelima Ada The lovers Yang keenam Ada Ace of cups Yang ketujuh Ada Ten of swords Yang ke delapan Ada Five of swords Eh Five Sorry Ada Four of swords Yang kesembilan Ada temperance Yang kesepuluh Ada Two of pentacles Halo Peace case Ingat ya Bottom of the deck nya Ada Five of cups Sepertinya Kamu sedang Mengalami Konflik Batin Ada Pertentangan Ada Perjuangan Ya Kamu sedang Memperjuangkan Cinta Kamu Walaupun Di samping Itu Kamu harus Melalui Beberapa Konflik Antara Kamu Dan Seseorang Namun Kamu Tetap Berjuang Ya Jadi ini Vice versa Bisa di kamu Bisa di dia Ya Kemudian Seven of cups Sambil disini Beberapa dari kalian Sedang Bingung Menyiapkan Finansial Atau Aset Aset Atau Kamu Ingin Segera Menikah Dengan Orang Yang Ada Di pikiran Kamu Saat Ini Atau Ya Ada Banyak Pikiran Ya Kamu itu Sedang Banyak Pikiran Banyak Mimpi Mimpi Kamu Yang Ingin Kamu Capai Kemudian Kita lanjut Lagi Oke Kartu Seven of swords Sepertinya Kamu Ingin Meninggalkan Seseorang Namun Yang kamu Tinggalkan Ini Ada Dua Orang Gitu Ya Kamu Berada Di Kamu Sepertinya Kamu Memanipulasi Diri Ya Kamu Mencintai Di Orang Ini Namun Kamu Ingin Melepas Gitu Atau Kamu Ingin Meninggalkan Seseorang Demi Orang Yang Baru Namun Hati Kamu Masih Tertinggal Ya Ya Atau Pasangan Kamu Memanipulasi Dirinya Dia Ingin Meninggalkan Kamu Namun Dia Bertele Tele Disini Ya Entah Apa Yang Terjadi Di Antara Hubungan Kalian Ini Sehingga Kalian Saling Memanipulasi Ada Kebohongan Ya Dia Seperti Meninggalkan Kamu Tetapi Hatinya Masih Ada Di Kamu Kamu Pun Demikian Gitu Ada Kebohongan Ya Yang Terjadi Di Antara Kalian Sehingga Kalian Mengalami The Tower Beberapa Dari Kalian Mungkin Sudah Melewati Ini Atau Sedang Menjalani Ini Atau Akan Menghadapi Ini The Tower Ada Sesuatu Yang Terjadi Sehingga Membuat Kalian Berpisah Namun Dan Ini Adalah Guncangan Yang Cukup Luar Biasa Yang Kalian Alami Namun Jika Kalian Berpikir Dewasa Dan Lebih Cerdik Hubungan Ini Bisa Kalian Lanjutkan Bangkit Kembali Dari Keterkurukan Kalian Jika Kalian Bisa Bekerja Sama Hubungan Ini Bisa Kalian Ya Rekonsiliasi Kembali Membangun Hubungan Baru Yang Lebih Baik Melepaskan Semua Energi Energi Negatif Kalian Untuk Bisa Bersatu Kembali Dengan Cara Baru Kalian Oke Karena Kenapa Saya bilang Begitu Karena Ada Delovers Disini Ya Sepertinya Alam semesta Mendukung Kalian Namun Kalian Harus Melalui Beberapa Ambatan Karena Ada Gunung Disini Digambar Delovers Jadi Ada Tantangan Tantangan Ada Penghalang Penghalang Yaitu Ada Orang Ketiga Disini Pasangan Kamu Mungkin Melihat Ya Orang Ketiga Ini Berarti Mungkin Keluarga Dia Orang Tua Dia Yang Sedang Meluruskan Dia Sehingga Kamu Disini Merasa Dia Menjauh Dari Kamu Padahal Dia Sedang Dituntun Oleh Seseorang Atau Beberapa Dari Kalian Dia Sedang Memandang Yang Lain Yang Lebih Baik Dari Kamu Jadi Kamu Cemburu Sama Dia Kenapa Karena Kamu Memiliki Gairah Dengan Dia Kamu Memiliki Apa Ya Cinta Yang Tulus Kepada Dia Kamu Tertarik Kepada Dia Secara Fisik Secara Hati Juga Ada Ya Dan Kalian Hubungan Kalian Itu Kalian Merasa Dipantau Oleh Keluarga Dia Atau Mungkin Kalian Ini Sudah Menikah Atau Dia Yang Sudah Menikah Sehingga Kalian Seperti Dipantau Oleh Seseorang Yang Berhubungan Dengan Kalian Gitu Ya Jadi Beberapa Dari Kalian Kalian Punya Pasangan Tapi Kalian Sudah Tidak Memikirkan Pasangan Kalian Kalian Sekarang Sedang Fokus Kepada Orang Ini Namun Dia Masih Tergoda Dengan Pilihan Pilihan Lain Gitu Ya Tetapi Dia Mencintai Kalian Jadi Jangan Khawatir Cobalah Untuk Memperbaiki Hubungan Baru Ini Hubungan Ini Dengan Cara Yang Baru Jadi Lepaskan Semua Tinggal Laku Buru Buru Kalian Kemarin Ajak Dia Berkompromi Ber Apa Ya Kalian Merubah Diri Gitu Supaya Kalian Maju Lagi Dalam Hubungan Yang Baru Ya Saya Melihat Disini Orang Ketiga Akan Merustui Kalian Ya Mereka Menyadari Bahwa Kalian Salih Mencintai Jadi Mereka Akan Mengizinkan Ya Karena Ini Sudah Dari Semesta Gitu Ya Oke Kenapa Saya Belang Begitu Karena Disini Ada Ace Of Cups Ya Jadi Ada Cinta Disini Mungkin Ini Adalah Jika Kalian Yang Masih Pacaran Atau Kalian Yang Masih Jomblo Ya Setelah Kalian Menemukan Beberapa Melalui Beberapa Hambatan Dintangan Dantangan Ya Mungkin Kalian Bingung Kalian Bertanya Tanya Apakah Dia Ini Benar Benar Kepada Saya Ya Kalian Belum Memiliki Jelasan Ya Tiba Tiba Aja Kalian Hilang Kontak Dari Dia Atau Ada Sesuatu Yang Membuat Kalian Kecewa Membuat Kalian Harus Break Kamu Harus Terlepas Dari Orang Yang Kamu Taksir Ini Namun Oh Ada Pesawat Lewat Namun Ada Gerakan Semesta Yang Sudah Mempertemukan Kalian Ini Sehingga Tiba Tiba Dia Akan Merasa Ingat Kepada Kalian Dan Dia Akan Mungkin Dia Merasa Kamu Adalah Orang Yang Dicari Dan Kamu Merasa Ya Kalian Akan Merasakan Cinta Baru Gitu Ya Kalian Akan Menemukan Cinta Baru Gitu Ya Atau Kalian Orang Yang Kalian Taksir Ini Menghilang Dari Kalian Sehingga Kalian Merasa Kecewa Kalian Akan Dipertemukan Dengan Seseorang Yang Lebih Baik Orang Ini Akan Mencintai Anda Dengan Tulus Ya Dengan Dia Ini Kamu Akan Merasakan Cinta Yang Sebenarnya Gitu Mungkin Ya Di Masa Lalu Ya Atau Kalian Yang Sudah Menikah Kemudian Melikor Rakyat Tiga Kalian Tidak Bahagia Ya Jadi Kalian Sudah Mengakhiri Hubungan Kalian Namun Beberapa Disini Kalian Di Ten Of Swords Harus Ya Harus Menelesaikan Secara Tuntas Dulu Hubungan Kalian Dulu Baru Kalian Masuk Ke Hubungan Baru Ya Beberapa Dari Kalian Mungkin Akan Melepas Pasangan Kalian Demi Orang Baru Ini Ya Namun Sampai Disini Ada Orang Yang Menghianati Kalian Kamu Orang Yang Kamu Cintai Ini Kamu Harapkan Ini Sepertinya Membuat Kamu Sangat Sakit Ya Walaupun Kamu Begitu Mencintai Dia Tetapi Dia Juga Mencintai Kamu Namun Ada Pihak Ketiga Karena Hubungan Kamu Dengan Pihak Ketiga Ini Belum Benar Benar Lepas Sehingga Dia Merasa Kamu Menghianati Dia Dia Merasa Kamu Telah Menyakiti Dia Karena Kamu Belum Benar Benar Menlepaskan Pasangan Kamu Gitu Ya Atau Kalau Kamu Belum Menikah Seseorang Ini Merasa Kamu Menghianati Dia Sehingga Dia Berpikir Bahwa Lebih Baik Kita Akhiri Saja Hubungan Ini Ya Karena Dia Merasa Ya Kamu Hanya Kamu Tidak Serius Dengan Dia Ya Beberapa Dari Kalian Mungkin Akan Mengalami Yang Namanya Ya Kehilangan Gitu Ya Mungkin Dia Akan Memilih Orang Lain Daripada Kamu Dia Mengingat Kamu Karena Kamu Juga Belum Terlepas Dari Hubungan Kamu Yang Sebelum Ya Jadi Kalian Ini Saling Mencintai Tapi Ada Seseorang Di Masa Lalu Kalian Atau Orang Ya Yang Masih Berada Di Sisi Kalian Membuat Hubungan Ini Harus Berakhir Jadi Kalian Ini Sedang Berada Di Dua Problem Satu Kamu Merasa Dimanipulasi Kamu Merasa Terpuruk Ya Kamu Merasa Terhanyan Hati Ya Berapa Dari Kalian Kamu Berusaha Bangkit Kembali Untuk Menjemput Cinta Kamu Kamu Harus Melenyapkan Salah Satu Gitu Kamu Berada Dalam Situasi Stress Ini Karena Ada Apa Ya Jadi Kamu Masih Terikat Dengan Hubungan Lama Atau Masa Lalu Kamu Sedangkan Kamu Terkecewakan Lagi Dengan Hubungan Baru Kamu Kemudian Disini Saya melihat Ada Four of Swords Berarti Ya Kamu Ya Sepertinya Kamu Berusaha Memandang Yang lain Namun Di hati Kamu Masih Ada Orang Ini Kamu Berusaha Relax Menyembuhkan Hati Kamu Aduh Rumit Kamu Berusaha Menyimbangkan Diri Kamu Ada Temperance Disini Jadi Kamu Sedang Berusaha Menstabilkan Hubungan Kamu Dengan Orang Orang Baru Ini Ya Kamu Sedang Merefleksi Diri Menyembuhkan Luka Hati Kamu Terhadap Orang Lama Kemudian Kamu Mulai Menstabilkan Lagi Hubungan Kamu Dengan Orang Baru Ini Ya Kenapa Saya belum Begitu Karena Kamu Merasa Ada Kenyembungan Kamu Dengan Dia Ya Dengan Dia Kamu Merasakan Cinta Baru Cinta Sejati Namun Kalian Begitu Apa Ya Berjuang Melalui Beberapa Tahap Perjuangan Yang cukup Memberatkan Ya Kemudian Di Two Of Pentacles Sepertinya Kamu Tidak Bisa Melepaskan Dia Dari Hidup Kamu Karena Kamu Melalui Ketergantungan Dengan Orang Ini Ya Di Satu Sisi Kamu Membutuhkan Orang Lama Untuk Kestabilan Hidup Kamu Namun Di Sisi Di Sisi Lain Kamu Membutuhkan Dia Kamu Nih Gimana Ya Saya Melihat Disini Namun Ada Kesedihan Kesedihan Sudah mati Kamu Karena Kamu Merasa Apa yang Sudah Kamu Cari Selama Ini Selalu Merugikan Kamu Tidak Berhasil Gimana Coba Saya Cari Kamu Ini Bingung Kamu Harus Memimpin Diri Kamu Arahkan Diri Kamu Cobalah Untuk Tentukan Tentukan Hidup Kamu Saya Merasa Disini Mungkin Ya Beberapa Dari Kalian Mungkin Dari Karakter Kita Sendiri Apa Yang Membuat Kita Sulit Adalah Karena Kita Sendiri Yang Mungkin Sedikit Pasif Agak Pasif Ya Cobalah Menentukan Hidup Kamu Yang Pasti Di Dimana Gitu Jika Kamu Yang Melepas Ya Lepaskan Saja Kamu Merasa Ini Terlalu Banyak Konflik Hubungan Kamu Dengan Orang Ini Terlalu Banyak Konflik Kamu Jangan Egois Seseorang Ini Mungkin Bisa Berhak Mendapatkan Kebahagiaan Dengan Yang lain Jika 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 Kamu Pertahankan Yang Ada Hanya Ada Konflik Ada Manipulasi Ada Saling Menjatuhkan Disini Karena Dia Sudah Tidak Bahagia Dengan Kamu Beberapa Dari Kalian Beberapa Saja Dan Ini Bisa Vice Versa Jadi Mulailah Cinta Yang Baru Dimana Kamu Menemukan Seseorang Yang Membuat Kamu Merasa Cinta Lagi Hidup Lagi Itulah Yang Harus Kamu Pilih Kamu Harus Mengakhiri Hubungan Kamu Yang Sudah Berkonflik Agar Kamu Benar Benar Bisa Fokus Kepada Hubungan Baru Kamu Agar Kamu Jika Kamu Merasa Kamu Dengan Hubungan Baru Ini Kamu Merasa Stabil Kamu Merasa Seimbang Dia Bisa Memberi Kamu Sesuatu Kamu Bisa Menurutkan Sesuatu Kalian Saling Mengerti Bisa Saling Mencurhat Gitu Ya Ingka Perasaan Dan Kalian Saling Mengerti Yaudah Lepaskan Yang Lama Ya Ya Karena Dengan Begitu Kamu Akan Memasuki Kestabilan Pikiran Kamu Ya Kamu Akan Mendapatkan Two Pentacles Ini Jadi Kamu Pilihan Kamu Adalah Menentukan Yang Akan Menentukan Masa Depan Kamu Kehidupan Kamu Selanjut Ya Kebahagiaan Kamu Selanjutnya Carilah Orang Yang Memang Bisa Mengerti Kamu Yang Apa Ya Nyambung Dengan Kamu Yang Bisa Apa Ya Menerima Kamu Apadanya Dan Cobalah Rubah Diri Kamu Pikiran Kamu Ya Stabilkan Diri Kamu Dulu Ya Baru Kamu Supaya Kamu Bisa Menilai Apa Supaya Supaya Kamu Bisa Menata Hidup Baru Kamu Itu Kamu Harus Menyimbukan Diri Kamu Dulu Ya Menyimbukan Jiwa Kamu Dulu Merubah Pola Pikir Kamu Merubah Cara-cara Negatif Kamu Itu Menjadi Cara-cara Yang Positif Pikiran Yang Positif Dulu Baru Kamu Lanjutkan Lagi Hubungan Kamu Yang Baru Ini Supaya Jangan Mengulang Konflik Konflik Yang Sudah Pernah Kalian Kamu Lalui Bersama Yang Lain Bersama Orang Yang Lama Ya Jadi Tumbukan Diri Kamu Yang Baru Kamu Harus Berkembang Ya Dengan Begitu Kamu Akan Memasuki Kestabilan Dalam Kehidupan Kamu Secara Lahir Dan Batin Jiwa Dan Raga Kamu Akan Bersemangat Akan Tumbuh Gini Tumbuh Dengan Jiwa Kamu Yang Baru Ya Hidupan Kamu Akan Membaik Ya Saya Melihat Disini Ada Kecewaannya Ya Kamu Harus Terpaksa Harus Melepaskan Seseorang Ya Mungkin Kamu Ya Yang Jelas Ada Kecewaan Disini Kamu Harus Menyembuhkan Diri Kamu Supaya Kamu Bisa Masuk Kehubungan Yang Stabil Ya Supaya Seseorang Yang Datang Kepada Kamu Pun Jika Kamu Memaksa Diri Kamu Menerima Yang Baru Sedangkan Kamu Dalam Situasi Pikiran Yang Belum Stabil Ya Masih Kacau Yang Datang Kepada Kamu Adalah Orang Yang Pikirannya Kacau Juga Tapi Kalau Kamu Sudah Tenang Healing Kamu Sudah Sembuh Dari Keterpurukan Sudah Membutuhkan Penyembuhan Sembuhkan Dari Kamu Sembuhkan Hati Kamu Dari Luka Luka Lama Supaya Kamu Lebih Ketika Kamu Dalam Keadaan Tenang Kamu Bisa Memilih Seseorang Yang Tepat Dan Energi Positif Kamu Itu Akan Menghadirkan Orang Orang Yang Positif Juga Ya Kamu Bisa Memilih Mana Yang Baik Untuk Kamu Pilih Gitu Kalau Kamu Dalam Pikiran Kacau Yang Pasti Kamu Akan Memilih Orang Semperangan Karena Kamu Dalam Keadaan Stres Kamu Yang Ingin Mencari Penempiasan Gitu Ya Ini Bisa Vice Versa Bisa Terjadi Kepada Dia Atau Kepada Kamu Beberapa Dari Kalian Mungkin Akan Mendengar Kabar Atau Mendapatkan Kabar Kamu Seperti Merasa Tertusuk Dari Belakang Ada Ada Yang Menghianati Kamu Mungkin Itu Sahabat Kamu Semoga Ini Tidak Berjadi Mungkin Pasangan Kamu Menjalin Hubungan Dengan Sahabat Kamu Atau Namun Kamu Kita Hui Ini Setelah Kalian Sudah Bercerai Kamu Merasa Dirujikan Kamu Merasa Pecewa Kamu Merasa Dihianati Namun Ini Sudah Berakhir Jadi Simbangkan Diri Kamu Kamu Lanjutkan Kamu Tenang Dulu Tenang Dulu Tenang Tenangkan Pikiran Kamu Jiwa Kamu Cobalah Meminta Kepada Petunjuk Dari Yang Maha Kuasa Sehingga Kamu Dapatkan Ketenangan Dan Kepastian Jawaban Dari Yang Maha Kuasa Kemudian Entah Kamu Melanjutkan Hubungan Kamu Dengan Orang Yang Sudah Yang Baru Namun Bermasalah Ini Atau Kamu Ingin Mendapatkan Mencari Sehubungan Yang Lebih Baik Yang Jelas Ada Cinta Baru Yang Datang Kepada Kamu Ya Namun Ini Akan Melalui Beberapa Tahap Ya Permasalahan Makanya Kamu Harus Melisahkan Satu-satu Ya Selesaikan Masalah Kamu Yang Satu Kemudian Kamu Boleh Melanjutkan Hubungan Baru Kamu Dalam Pikiran Yang Tenang Jadi Apapun Masalah Yang Datang Kepada Kamu Ketika Kamu Mendengar Ternyata Pasangan Kamu Punya Hubungan Lain Dengan Sahabat Kamu Atau Apa Yang Kamu Sudah Tenang Gitu Apapun Kabar Buruk Yang Akan Kamu Dengarkan Yang Penting Kamu Sudah Tenang Jadi Kamu Lebih Fokus Kepada Cinta Baru Kamu Gitu Jangan Menampung Semua Masalah Dalam Otak Kamu Harus Satu Kamu Harus Berpikir Otak Kita Terbatas Jadi Jangan Paksa Otak Kita Untuk Memikirkan Berbagai Hal Dalam Satu Apa Dan Satu Kesempatan Dalam Satu Momen Gitu Cobalah Tenang Memilah Milah Mana Yang duluan Harus Kamu Pikirkan Coba Mulai Dari Yang Ringan Dulu Ya Jadi Jika Yang Paling Berat Yang Kamu Hadapi Saat Ini Adalah Pengkhianatan Ya Pasangan Kamu Mengkhianati Kamu Tenangkan Dari Kamu Untuk Bisa Menerima Itu Semua Kamu Harus Berpikir Gini Jika Ini Sudah Terjadi Segala Sesuatu Itu Terjadi Ya Atas Ijin Tuhan Ya Jadi Kenapa Tuhan Mengizinkan Itu Terjadi Ya Karena Tuhan Ingin Menugur Kita Bahwa Hey Ini Sudah Tidak Baik Untuk Kamu Hey Ini Jangan Kamu Pakai Ya Ini Sudah Sudah Waktunya Sudah Habis Untuk Kamu Kamu Sudah Harus Pindah Ke Sisi Yang Lain Gitu Ya Ngerti Ngerti Ya Jadi Ya Itu Sudah Memang Harus Terjadi Dan Segala Sesuatu Yang Terjadi Kepada Kita Diakibatkan Ada Sebab Ada Akibat Ya Mungkin Itu Adalah Tidak Mungkin Ya Sesuatu Itu Terjadi Begitu Saja Tanpa Rencana Tuhan Dan Itu Semua Ada Sebab Akibat Jadi Mungkin Ya Kamu Bisa Menganalisa Kenapa Pasangan Kamu Bisa Meninggal Kamu Kenapa Harus Ada Percerahan Dalam Rumah Kamu Apakah Kesalahan Penuh Dari Dia Atau Dari Kamu Juga Jadi Kalau Memang Sudah Kamu Sudah Masuk Kita Penyianatan Ya Cobalah Pikirkan Sebab Sebabnya Apakah Kamu Pernah Menghianati Pesan Kamu Apa Inti Dari Pemasalan Kalian Sehingga Kalian Harus Bisa Ya Jadi Tuhan Menizinkan Itu Terjadi Untuk Menegur Kamu Ya Ya Jangan Kalau Ada Sesuatu Yang Terjadi Pada Kita Jangan Kita Lempar Salah Lempar Kesalahan Jangan Cobalah Renungi Diri Kita Apa Yang Salah Diri Kita Sehingga Orang Ini Menghianati Kita Apakah Kita Ini Bersih Apakah Kita Ini Tidak Pernah Menghianati Dia Ya Jadi Cobalah Untuk Menerima Kenyataan Ya Mungkin Menurut Saya Bukan Mungkin Lagi Ya Jadi Pikirkanlah Bahwa Tuhan Menakdirkan Kamu Masuk Ke Situasi Ini Untuk Kamu Bisa Seperti Kamu Ditegur Gitu Supaya Kamu Bisa Berubah Ya Karena Sudah Saatnya Kamu Berubah Karena Sudah Saatnya Kamu Masuk Ke Fase Kehidupan Baru Kamu Ya Jadi Kamu Harus Siap Menghadapi Kehidupan Baru Kamu Ya Meninggalkan Yang Toksik Untuk Masuk Kehidupan Yang Bersih Gitu Ya Kita Harus Berpikir Positif Ya Jika Yang Terjadi Kepada Kita Saat Ini Adalah Hal Yang Buruk Hal Yang Tidak Bisa Kita Terima Cobalah Untuk Menerima Ikhlaskan Semuanya Ya Supaya Kita Bisa Masuk Kehidupan Baru Yang Lebih Baik Jadi Pikir Positif Aja Ya Kalau Yang Terjadi Kepada Kita Sangat Buruk Ya Buat Kita Yakinkan Diri Anda Bahwa Yang Akan Kalian Hadapi Nanti Setelah Kalian Sembuh Setelah Kalian Ikhlas Menerima Kenyataan Bahwa Kalian Akan Masuk Kehidupan Yang Pastinya Akan Lebih Baik Jadi Apapun Yang Terburuk Dari Kehidupan Kalian Ikhlaskan Berusaha Menerima Kenyataan Itu Ya Berusaha Menerima Apa Ya Teguran Tuhan Ya Jika Kamu Tidak Menerima Maka Kamu Akan Terus Berada Di Situasi Seperti Itu Tapi Kalau Kamu Sudah Bisa Menerima Maka Alam Semesta Akan Mengarahkan Kamu Memberikan Kamu Jalan Dan Mengarahkan Kamu Ke Apa Ya Jiwa Baru Kamu Ke Perasaan Baru Kamu Hati Baru Kamu Kehidupan Baru Kamu Gitu Ya Jadi Selamat Ya Saya Ucapkan Selamat Kepada Kalian Yang Sudah Melalui Fase Terburuk Kamu Atau Yang Sedang Berada Dalam Situasi Keterburukan Kamu Saat Kenapa Saya Ucapkan Selamat Karena Itu Tandanya Kalian Sedang Ingin Meninggalkan Toksik Toksik Kalian Toksik Toksik Kehidupan Kalian Untuk Masuk Untuk Bersiap Siap Masuk Kepada Hidupan Yang Bersih Dan Cerah Yang Akan Datang Terserah Kamu Kalau Sekarang Kamu Bisa Menepiskan Semua Energi Energi Negatif Atau Apa Ya Situasi Buru Kamu Maka Saat Ini Kamu Sudah Akan Berpindah Jadi Tuhan Sudah Mencolek Kita Ketika Kita Terburuk Ketika Kita Sakit Itu Tuhan Sudah Mencolek Kita Supaya Hey Pindah Kamu Dari Situ Gitu Ya Tapi Kalau Kita Masih Tetap Aja Bawa Kita Masih Tetap Aja Nggak Terima Kita Masih Tetap Aja Bertahan Disitu Ya Ya Kita Masih Tetap Aja Apa Ya Tell me Or Telat Mikir Atau Apa Ya Meratap Maka Maka Kita Masih Akan Tertahan Disitu Tapi Kalau Saat Itu Juga Kita Menutuskan Bahwa Kita Sudah Beres Gitu Kita Sudah Membereskan Masalah Kita Sudah Terima Apa Yang Terjadi Maka Saat Itu Pula Hati Kita Mulai Sembuh Dan Hati Kita Sudah Mulai Berpindah Ke Situasi Baru Kita Jadi Situasi Itu Bisa Dirubah Ya Suasana Hati Bisa Kita Rubah Sendiri Ya Kalau Kita Tetap Mau Berkutat Disitu Maka Kita Masih Akan Disitu Kalau Kita Sudah Mau Segera Apa Ya Move On Gitu Ya Maka Kita Sudah Akan Berpindah Di Situasi Yang Lain Contohnya Kayak Gini Kamu Sudah Bercerita Dengan Seseorang Kalian Sudah Sudah Larut Dan Terbawa Dalam Satu Judul Cerita Gitu Ya Atau Satu Cerita Yang Ya Memang Hangat Gitu Tiba 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 Saja Atau Menegangkannya Tiba Tiba Ada Petir Budok Gitu Ya Besar Banget Seketika Kamu Lupa Gak Apa Yang Kamu Ceritakan Tadi Ya Atau Kamu Masih Belum Lupa Tetapi Karena Gerakan Itu Ya Karena Kamu Mengalami Apa Ya Terkejut Ya Ketika Itu Suasana Hati Kamu Yang tadinya Tegang Jadi Berubah Gitu Jadi Cobalah Menciptakan Petir Sendiri Ya Untuk Merubah Suasana Hati Kamu Kamu Ngertikan Jadi Ketika Kamu Melau Melau Gitu Lagi Mengingat Seseorang Lagi Bersedih 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 Coba Membuat Petir Secara Tiba-tiba Dalam Otak Kamu Kamu Bisa Melempar Sesuatu Apa yang ada Di depan Kamu Coba Lempar Bayangkan Yang kamu Buang Itu Dia Yang membuat Kamu Kacau Atau Suasana Hati Kamu Ini Suasana Hati Saya Pegang Aspak Saya Lempar Denim Habis Dia Hancur Yang kan Aja Gitu Jadi Kita Bisa Mengarahkan Situasi Kita Sendiri Suasana Hati Kita Sendiri Bisa Kita Kuasai Semoga Inspirasi Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh